hai 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 abu nampak bu ada kecil anaknya bu itu penampakan viral ibu ayo itu dan sampai aku nampak bu bahaya rusak itu nanti bu Hai rusak foto-foto ada ada apa-apa apa-apa Hai konsol mata Hai mati kena sempurna petir hai 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 tidak bisa lah ada tidak tentu penampakan tapi kacamata-kacamata Dodi Doros terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dan mari terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati baik selamat menikmati Bapak kemudian ibu menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati kesempatan selamat menikmati mengingatkan itu sangat-sangatlah dipenarkan dalam agama kita pernah watawassawbilhak watawassawbissot inilah konsep yang saya sampaikan kalau nanti intinya menggurui tidak mungkin karena orang tua kami di sini Bapak Ibu banyak guru-guru saya juga di sini dulu saya belajar sekarang maka di suasanaid ini Rasulullah mengingatkan kita ada tiga ciri-ciri orang yang dikatakan Rasul itu sukses setelah Romator berarti idul fitrinya bermakmat fitrahnya betul-betul fitrah siapakah orang yang disebut tiga ciri-ciri tersebut yang dikatakan berhasil oleh Rasulullah yang pertama adalah orang-orang yang semakin gemar rasa syukurnya kepada Allah semakin baik dan ia suka berbagi Alhamdulillah poin pertama ini kita rasakan hari ini Bapak karyadi sekeluarga berbagi kepada kita lewat rasa syukurnya Bapak tambur berarti poin pertama kita dapat keberhasilan setelah Ramadan Ramadan mengajarkan kita untuk hidup saling berbagi kita lihat Lapa ketika kita berkuasa ada tonggok kita kita ngasih bukaan Bapak ini ada bukaan sikit berbagi disitu diajarkan sekelumit ya cerita hati bagaimana kita bisa memaknai rasa syukur itu kepada Allah berarti setelah Ramadan kita dipupuk kembali agar menjadi orang-orang yang berkuasa untuk hidup saling berbagi bermakna diantara sesama tidak boleh pelit tidak boleh kikir apalagi bahagia bila konsep Ramadan tarbiahnya luar biasa yang mengajarkan di dalamnya penuh dengan makna maka dikatakan Ramadan sebagai bulan penuh dengan makna karena makna yang terkandung yang sangat banyak manfaatnya bagi umat manusia apa poin pertama ini Ramadan mengajarkan kita agar selalu bersyukur dan juga berbagi rupanya terkandung di dalam Quran Bapak Ibu Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim al-lazina yungfikuna fissara'i waddara'am ikadimin al-ghaiza walafi na'an innaz wa'ababu yuhibkul muhsinin ambah katakan dengan Quran Surah Al-Imran itu orang-orang yang senantiasa mau berbagi memberikan hartanya baik di waktu syarat lapang ini diwaktu lapang ada rezeki kita kita bisa berbagi saya doakan Bapak Ibu rezekinya melimpah amin ya robal amin ya robal dikit-kali yang aminkan kalian nggak ikhlas aja baru-baru cairnya baru-baru cair sertinya mungkin ya mudah-mudahan amin ini mencepatkan sertinya amin apa ya lancarnya serok waktu lapang ia banyak berbagi otoro ketika sempit ia juga berpikir untuk memberi mani begitu hebat kata Rasulullah lapang ia berbagi waktu dia sempit mohon maaf ekonomi yang pas-pasan juga ada niat untuk berbagi hingga pada zaman Rosumo pernah terjadi Rosumo dalam keadaan lapar bersama Isa ada seorang pengemis datang tokoh apa tokoh-tokoh pintu Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah atau meriwati itu disebutkan ada apa-apa ya Rasulullah padahal tiga butir kurma kering yang mau dimakan Rosul itu mau dimakan sama istrinya tapi tengok-tengokan Rosul sama Isa bagaimana Isa sudah kita kasihkan maka dikasihkan dan Rosul pada pengemis itu pengemis itu makan dengan kenyang dan tenang Rosul mau senyum walaupun sambil menahan lapar intinya kita bisa berbuat untuk menyelamatkan orang lain lagi kita masih ada kesempatan untuk bisa memberi maka makna dari ayat ini luar biasa sedekah di waktu lapang itu biasa sedekah di waktu sempit itu luar biasa mudah-mudahan salah satunya orang sedekah itu kata Rosul juga bisa membuka rezeki kita nanti lebih-lebih banyak dan berimpah amin nyerobat poin yang kedua orang yang sukses kata Rosulullah setelah Ramadan orang yang bisa menjaga egonya orang yang bisa menetragisir amarahnya kita boleh marah Pak ya enggak boleh marah-marah inilah kata dokter yang menyebabkan sakit darah tinggi Profesor gig dalam sebuah bukunya menceritakan efek dari marah-marah yang tidak jelas mengakibatkan saluran darah itu bisa tumpat Pak beri juga Pak ya aku pun jadi lebih takut juga ini tapi buru tukang marah Pak adik memang iya kita tukang marah tapi jangan sempat marah-marah itu ramadhan kita mengajarkan kita untuk mendorong hawa nafsu kita tadi yang berlebihan untuk dinetragisir jadi kita harus bisa menjaga ego-ego kita masing-masing kenapa sifat marah-marah yang berlebihan itu merupakan bagian dari iblis lakna tumpah sebarriwayat adik muslim menceritakan sedikit yang artinya apabila kamu marah hanya gaduh lagi sama istri kita sama anak kita kita cepat suruh lari waktu kamar mandi bukan mandi tapi ambil air wudhu agar apa marah itu reda kalau sudah reda nggak mungkin lagi disitu ada api melawan api tapi api dilawan dengan air yang artinya api menjadi padam intinya sifat marah yang berlebihan itu dari setan kemudian kita tidak termasuk pengikut-pengikut setan amin ya roba yang ketiga yang terakhir atau rostrobo orang yang dikatakan berhasil setelah romatonnya adalah orang-orang yang saling bisa memaafkan antara saudaranya nah inilah momen yang terakhir yang akan kita tunggu-tunggu nantinya mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa memaafkan ada suatu riwayat diceritakan bahwa rostrobo pernah ditanya sahabatnya rostrobo amalan apa yang sangat-sangat begitu tinggi nilainya nanti di aras sehingga timbangan itu sekalian kalimat ga ilaha ilamba dan syafaat rostrobo apalagi yang bisa meninggikan daripada derajat timbangan airan ada satu lagi kata rostrobo engkau maafkan saudaramu sebelum saudaramu meminta maaf datang kepada anda mudah-mudahan kita seperti orang itu bisa memaafkan terlebih dahulu sehingga nanti membuat timbangan timbangan kita di akhirat menjadi berat amin ya roba seperti doa yang kita panjatkan di ramadhan kita mohon sama Ombau agar Ombau mengampuni kita agar Ombau memaafkan kesalahan kita itulah berarti Ombau jamaah pemaaf Ombau maha pemberi ampunan apalagi kita makhluknya yang diciptakan maksud kita tidak bisa membuka diri kita untuk bisa saling memberi maaf diantara kita inilah momen yang kita harapkan di Duh Fitri ini mudah-mudahan betul-betulnya kita menjadi fitroh sejati kita hari ini Pak seperti bayi putih bersih ini maknai Duh Fitri kan sebulan kan walaupun kita disebut bayi tue bayi kolor tapi bukan berarti kita apa ya bayi kolor tapi bersih dan suci nya itu itu sudah ada melekat dalam hati kita yang sempat lagi kita kotori-kotori melainkan teruslah kita jaga diantara kita bersama ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan sudah jam 12 sepertinya makan siang iyalah bayi kolori bilang makan siang kalau makan malam yang nanti ceritanya mudah-mudahan ini bermanfaat ya tiga poin aja mudah-mudahan menjadikan kita teringat selalu berbenah diri Hai Gatok Suka Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mbak Adek Arimupti yang telah menyampaikan tausiahnya singkat tempat badat kita memang Pak Balita ini Pak Haji 50 tahun Pak ya Pak demikian acara kita pada siang hari ini acara selanjutnya yakni yang ditunggu-tunggu hari sama-sama kita yang sudah tersedia di sebelah kiri saya dan saya tutup acara ini secara bacakan hamdallah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh hai 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 Oh 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 enggak percaya kalau dibilang ya Hai Nama-nama 15 Nit Ya Aku makan nggak boleh banyak Semuanya Kau makan eh Kau makan